Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan operasi pasar bawang putih akan digelar di 3 hingga 4 pasar utama di tiap kabupaten kota di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan dirinya telah bekerjasama dengan kepolisian agar tidak ada penimbunan bawang putih di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan operasi pasar bawang putih akan digelar di 3 hingga 4 pasar utama di tiap kabupaten kota di Jawa Barat. Penyelenggaraan operasi pasar tersebut memiliki pola seperti yang dilakukan di pasar Astana Anyar selasa lalu. Semua pedagang maupun warga lainnya bisa membeli bawang putih seharga Rp28.000 per kilogram. Bawang putih yang dipasar itu sampai Rp60.000, kita melakukan operasi pasar cukup hanya dengan Rp28.000 per kilo. Jadi kepada ibu-ibu, pedagang juga boleh, siapa saja, karena naiknya harga ini kan datang dari suppliernya ya, sehingga kita harus lawan spekulasi ini. Dan saya sudah kerjasama dengan pepolisian untuk memastikan tidak ada penimbunan-penimbunan produk-produk yang seharusnya menjadi hak warga, tapi ditahan-tahan untuk menaikkan harga. Jadi pola yang Bandung ini sudah berlaku dan ada di seluruh pasar-pasar di seluruh Jawa Barat, hanya memang tidak di setiap titik pasar ya, satu kota mungkin 3-4 pasar utama, dan Alhamdulillah apresiasi masyarakat luar biasa. Gubernur Jawa Barat pun meregaskan dirinya telah bekerjasama dengan kepolisian agar tidak ada penimbunan bawang putih di Jabar.